selamat menikmati Kota Kinabalu, kerjaan Sabah akan memberikan lebih seribu geran tanah kepada penduduk di Ranau yang telah menunggu sejak sekian lama Ketua Menteri Datu Seri Muhammad Safi Abdal memaklumkan perkara itu ketika merasmikan satu program di Ranau Sabtu lalu Saya sedia maklum dengan masalah berkaitan tanah yang dihadapi penduduk termasuk saya lihat sendiri di surat kabar Minggu lalu saya serahkan kira-kira 2.300 geran tanah kepada penduduk di Keningau dan selepas ini saya berharap penduduk di Ranau pula tidak berasa bimbang Karena saya sudah sediakan lebih seribu geran tanah yang ditunggu sejak berpuluh tahun lalu oleh penduduk di daerah ini Saya berharap penduduk kampung terbabit tidak berasa bimbang sangat karena kerajaan negeri berusaha memberi perbagai bantuan bukan saja dalam aspek baja atau kewangan tetapi juga tanah katanya Mengulas selanjut Muhammad Safi berkata beliau sudah memaklumkan kepada setiap usaha kerjaan negeri Datu Sapar Untung untuk menyelesaikan masalah ini tanah sebaik mungkin Ini karena beliau adalah pakar dalam tanah bekas pengarah jabatan tanah dan ukur Kita akan selesaikan sebaik mungkin Mana-mana kampung yang sudah diwartakan gadget sebagai hutan simpan Kita akan pastikan mereka adalah penduduk asal di situ Saya juga berharap tanah yang diberikan kepada penduduk akan dimanfaatkan sebaiknya Termasuk untuk pembangunan pertanian katanya Sebelum ini dilaporkan kira-kira 40 penduduk dari kampung Malindau Ini pembetulan bukan kampung Malindau Kampung Malinsau ini kampung saya sendiri Kampung Malinsau Wayan dan Sinurai di Ranau merayu kepada kotua menteri agar campur tangan dalam kes pertikaian tanah yang mereka hadapi Jurucakap penduduk kampung terbabit Kandingau Kaling 80 Berharap isu itu boleh diselesaikan sebaiknya agar generasi baru di kampung itu tidak mewarisi kesensaraan mereka Kandingau percaya campur tangan ketua menteri boleh menyelesaikan masalah yang dihadapi lebih 40 tahun lalu Seperti selesainya kes dibagah hak Mereka mendakwa hanya tahu geran tanah telah dikeluarkan ketika wakil pekerja syarikat datang ke kampung Sinurai pada 2013 Kes itu telah dibawa ke mahkamah tinggi kota Kinabalu pada 16 Julai lalu Melalui peguam mereka Nelson Angang terhadap Watipam Sendirian Berhad Jikri Ajad, Pengarah JTU, Kerajaan Negeri dan Penolong Pemungut Hasil Tanah PPHT Bersempana kehadiran ketua menteri di Ranau Penduduk di kampung tersebut mengambil kesempatan berjumpa dengan beliau untuk menyuarakan tentang masalah itu Langkah tersebut ternyata berjaya menarik perhatian Muhammad Sapi yang selama ini telah menyerahkan banyak geran tanah kepada rakyat Terima kasih telah menonton!